momentum growthnya watermelon itu adalah ketika era pandemi jadi pas kemarin kena itu malah growth besar-besaran berapa persen yang ada 1000 persen 10 kali lipat bisnis yang lain sebagian pada turun Iya Anda malah tumbuh seribu persen dan tren bisnis buah waktu itu juga enggak semua orang lagi apa berkembang ya semua juga lagi turun tetapi semuanya lagi turun tapi saya malah bisa growth seribu persen wah ini menarik 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 Oke lanjutkan jadi ketika pandemi kemarin dunia itu berubah pasar itu menemukan bentuk ketika selama ini pedagang buah itu kalah dengan supermarket kalau pedagang buah kecil kalah dengan supermarket yang besar hipermat apa ya enggak beli merek yang apa-apa ya ya hipermat foodmat dan sebagainya karena karena ya orang enggak mau ke mall orang enggak mau ke mall jadi titik itu saya masih konsep saya masih tradisional masih ya terus saya berpikir waktu itu orang ini kan tetap butuh buah tapi mau ke mall takut takut nggak bisa kadang orang sederhana aja mereka ya udah big online aja kan gitu dikecengi online-nya ya kan pemikiran yang paling linier yang paling mudah ya simpel padahal enggak mereka butuh experience mereka butuh keluar rumah mereka butuh tempat yang safe tapi mereka mendapatkan value yang didapatkan di tempat sebelumnya akhirnya saya di saat pandemi itu malah saya opening toko dan dengan konsep yang kayak kayak Indomaret gitu saya benchmark saya Indomaret tapi isinya isinya adalah buah depannya kayak minimarket didalamnya saya main pakai lighting dan sebagainya kayak kayak farmer kayak ras market ya dengan sederhana jadi mereka orang-orang karena saya nembak Wah ini kesempatanku untuk untuk nembak pasar yang yang enggak ke mall tadi itu Oke orang Chinese orang yang punya duit-duit Kenapa karena saya yakin ketika kecari krisis yang paling terdampak besar itu adalah menengah bawah betul sedangkan orang atas mereka mereka enggak kedampak kris tabungan mereka banyak dan mereka semakin semakin apa ya semakin terbatasi mereka mencari solusi itu ya mencari solusi akhirnya watermelon bertransformasi menjadi sebuah minimarket buah di era pandemi barusan kemarin ya Oke Oke berarti artinya Anda membuka pas hari sini membuka toko toko buah ya seperti supermarket minimarket minimarket toko buah yang saya cari tempat di samping sualayan besar Kenapa saya nggak capek datangin lead menarik alasannya karena sudah karena di samping ada sualayan yang dimana orang sudah sering datang lewat situ tinggal sebelahnya aja sebelahnya sebelahnya dan saya karena saya tahu mereka enggak fokus di buah mereka jualan buah hipermat jualan buah footmat jualan buah tapi mereka juga jualan groseris juara betul macam-macam betul betul sedangkan saya spesialis dengan value-value yang berbeda yang salah satu value-nya adalah saya jual buah-buah yang mahal-mahal yang mungkin tempatlah nggak berani jual saya yang malah apa itu buah yang mahal-mahal orang saya jual beberapa buah ya macam-macam ya kayak mamanya kayak jeruk sumo Australia itu harganya 250 ribu jeruk apa sumo Australia sumo Iya jeruk sumo itu harganya 250 ribu saya belum merata tuh terus ada Iya 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 Saya nyari dia di tersebut atau ini untuk ceriturki gitu yausaha apalagi tuh jeruk apa jeruk Turki jeruk sumo sumo tulisnya gimana sumo sumo Australia istimewanya apa jeruk ini kalau sampai mahal sekali ya sudah mahal aja istimewanya biasa istimewanya karena dia mahal itu aja Terus ada juga 250 ribu Ada juga anggur simpin Kalau gak salah namanya Itu anggur yang biasa Anggurnya itu kayak ranti Kecil-kecil Itu yang biasanya dipakai untuk wine terbaik di Eropa Harganya 1 juta 1 kilo Harga Masya Allah Wako mahal-mahal gitu ya Terus kemudian juga kayak Ceriturki Terus kemudian macem-macem Ada yang beli Dan itu Jadi ketika ada orang itu Ada buah mahal Mereka akan menghindari Itu malas yang saya cari Dan itu yang saya iklankan Orang-orang itu artinya maksudnya kompetitor lain Tokok buah lain Dan buah-buah sultan itu saya iklankan Saya iklankan Dan saya tahu bahwa iklan saya itu Gak akan dibeli sama orang Iklan Facebook Ads EGS maksudnya EGS waktu itu pakai EGS Dan saya tahu itu gak akan dibeli Hanya untuk membuat perspektif Persepsi Persepsi bahwa toko buah saya itu berkualitas high end ketika mereka mulai lihat itu saya tahu itu kan awareness aja ya cuma tahu aja saya tahu bahwa iklan itu gak akan membuat dia tertarik beli ke saya gitu, kan dia lihat buah aja gak tertarik tapi kemudian saya membuat strategi supaya bagaimana orang-orang yang sudah beli di tempat saya tadi itu itu saya kondisikan untuk mau membeli buah ini ya saya simulasi sedikit ya kalau ada bayangan seorang wanita kalau mau membeli buah ceri turkis harga 300 ribu sekilo kita mau beli enggak lah mahal saya tahu gak beli, tapi saya sudah menyiapkan kalau 300 ribu satu kilo, berarti kan satu on cuma 30 ribu, ya saya packing yang kecil-kecil saya taruh di depan kasir saya dan kemudian ketika orang beli, beli buah yang lain kayak-kaya kayak kasirnya di domar kan nawarin pulsa dan macam-macam saya nawarkan dengan bahasa bu mau nyoba ceri turki ini langkah lembut barangnya jarang ada harganya cuma 30 ribu satu pack jadi kalau seperti itu kira-kira 30 ribu 30 ribu nyoba-nyoba aja lah resikonya kecil sekali 30 ribu aja ketika orang belanja 30 ribu buah sultan yang jarang ada pertanyaan saya ini kalau dimakan langsung kira-kira enak enggak? yang mana-mana? apa yang akan mas foto foto di posting di posting nah ketika orang memposting itu circle-nya itu kan pasti ya teman-temannya ini keluarganya ini nyap itu kan tanya hei say buah apa itu gitu kan ceri turki dia jawab beli di mana? di watermelon alamatnya di mana? di jalan ini ini sejak kapan dia menjadi marketer saya jadi saya mengkondisikan menarik saya mengkondisikan mereka itu menjadi marketer marketer saya dengan bahagia karena dia merasa bangga dengan produknya produknya dan kemudian ternyata itu menarik orang lain untuk teman-teman circle-nya untuk menarik nah yang ditarik itu pasti konsumen yang berkualitas ya karena karena teman-teman ya orang kaya berteman sama orang kaya itu sebuah ini saya menjual buah-buah ya beberapa macam ya ada buah tertentu semacam leci macam-macam yang waktu itu saya tarikan orang Cina orang Cina beli nah ketika dia beli maka kondisikan supaya dia jadi marketer saya jadi marketer saya dan saya harus mempelajari betul karakter orang Cina itu seperti apa ini sebenarnya cerita gak ya ini detail banget strateginya tapi sebenarnya kan ini orang Cina itu suka sama tiga hal Zhengli Jinchai Juan apalagi itu Zhengli itu worth it Zhengli itu worth it worth it jadi kalau lo makan mau enak eh pasakan mau enak aku membayar mahal pun mau itu namanya Chengli itu Chengli dua Jinchai gak pelit dia suka sama orang yang gak pelit Jinchai lah kurang-kurang lebih lah yang kedua Cuan ya semua orang suka Cuan lah nah saya saya menyoroti yang kedua Jinchai jadi kalau ada orang Cina kalau dia beli itu harganya saya bulatkan bahwanya 263 ya 260 dengan bahasa kasir yang yang apa namanya yang bagus ya jadi memang kasir saya itu tim saya memang saya buat harus bagaimana mereka akrab dengan pelanggan pelanggan contohnya gimana bahasa yang bagus tuh ya mereka kenal lama kenal lama mereka ngobrol ya mereka ngobrol mereka membangun kedekatan dan bahkan tim saya itu sering dapat hadiah dari customer wow dapat mp-mp terakhir ada yang dapat kucing kucing anggura gitu-gitu dari customer jadi real relationship biasanya itu kan yang ngasih-ngasih gitu kan biasanya si owner ya sebuah bisnis bisnis ngasih hadiah gift untuk pelanggannya ini pelanggannya yang ngasih untuk karyawan dari bisnis itu kok bisa gitu sih service culture service culture maksudnya gimana apa yang apa yang harus harus lakukan yang di training ke timnya dan apa yang dilakukan tim itu ke konsumennya sampai konsumen itu begitu mencintainya karena saya tahu jual buah dimana saja sama gak ada entry barrier sama sekali betul sepakat banget gak ada entry barrier sama sekali maka saya harus punya value yang tidak dimiliki oleh brand lain oke oke